untuk memberikan sambutannya. Kita melihat kondisi bergeliling secara fisik dan bergeliling secara virtual. Sampai dengan beberapa hari kemarin, kita ngecek apa yang terjadi di Jawa Tengah, bagaimana kondisi masyarakat kita, bagaimana kondisi kesehatan mereka, ekonomi mereka, termasuk warga-warga yang ada di Jabodetabek yang mereka sedang merantau. Kita lagi minta bantuan kawan-kawan kita dari paguyuban ke paguyuban di Jawa Tengah untuk mendatah. Kira-kira sekarang baru ada sekitar 56 ribuan. Betapa yang lain yang belum tercover, saya duga juga banyak. Mereka sudah mengikhlaskan diri tidak pulang, namun demikian nasib mereka harus kita pikirkan. Yang ekonominya menengah ke atas tentu saja, ya insya Allah mereka akan bisa bertahan. Tapi yang mereka kerja hari itu, dimakan hari itu, maka itu saya kira yang perlu kita perhatikan. Maka segala daya upaya dari pemerintah, dari negara dilakukan, Tapi rasa-rasanya tanpa rasa persaudaraan, pasetuluran, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak akan bisa. Maka siswil suayati kita gerakkan, yang mampu menolong, yang kurang mampu, ini menjadi nilai penting. Maka ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan secara duniawi tentu, itu menjadi tugas apalagi saya sebagai gubernur dan kawan-kawan yang ada di Pemprov. Tapi ikhtiar spiritual, saya kira forum kali ini penting untuk kita berdoa. Ketuhanan yang Maha Esa yang kita miliki, juga menjadi salah satu kekuatan yang ada di Indonesia, di Jawa Tengah ini, untuk kita memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, agar kurangnya segera hilang. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, catatan-catatan ini terus kita evaluasi. Pertumbuhan, penyakit tiap hari masih bertambah. Puncaknya diperkirakan ada di bulan Mei. Tapi puncak itu sebenarnya bisa tidak terlalu tinggi kalau kita bisa mengintervensi. Intervensinya tidak terlalu sulit. Karena kita tidak bisa mengandalkan atau menaruh para tenaga medis di garda terdepan. Tidak boleh. Tenaga medis harus menjadi benteng terakhir. Garda terdepannya adalah kita sendiri. Senjata kita sebenarnya sederhana, tidak terlalu rumit. Kita hanya butuh air mengalir dan sabun. Itu senjata utama kita. Kita hanya butuh masker yang bisa kita pakai sehari-hari. Kita harus merubah perilaku kita, mindset kita untuk selalu menjaga jarak setidaknya seperti ini. Kita harus selalu berolahraga, makan bergizi. Tidak harus mahal, tidak harus enak. Vitamin C ada di banyak buah-buahan yang kita bisa dapat tiap hari. Ada juga di cabai, yang kita bisa keremus, bisa kledus gitu sampai pedesan. Ada semuanya. Maka sebagai tentara terdepan kita melawan COVID-19, perilaku itulah yang menjadi senjata untuk bisa melawan. Maka saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang hari ini hadir, bahwa social distancing, kerumunan-kerumunan, Alhamdulillah mulai bisa kita tekan. Kami tidak pungkiri ada satu-dua yang belum bisa diselesaikan, maka peran panjenengan untuk mensosialisasikan itu menjadi penting. Termasuk dalam konteks FKUB kami meminta dan sering meminta tolong dari kemenak untuk selalu mensosialisasikan. Insya Allah besok pagi umat muslim akan melaksanakan ibadahnya sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini jadi momentum. Momentum buat kita semuanya untuk merefleksikan diri beribadah dengan khusus, dan kemudian sekaligus menjaga diri kita untuk melawan COVID-19 ini dengan lebih baik, dengan lebih lengkap. Lahirnya iya, batinnya iya. Karena apa? Banyak nanti yang harus kita cermati. Di beberapa tempat pihak keamanan sudah melakukan tindakan lebih tegas. Ditemukan kemarin beberapa sebaran, dan akhirnya Alhamdulillah pihak keamanan sudah cepat, TNI Polri cepat bertindak, sehingga bisa kita redam. Intinya adalah provokasi-provokasi. Cukupkah mereka berhenti? Nampaknya tidak. Kenapa? Kenapa mereka tega untuk menyakiti teman dan bangsa ini? Oh ya dia hidup di sini, makan di sini, beribadah di sini sesuai seperti atau agama keyakinan masing-masing, tapi mereka tega. Bahkan salah satunya kemudian gagal secara fisik, mereka masuk ke virtual dengan mengirimkan WA melalui jejaring. Dan salah satunya masuk WA-nya ke saya. Langsung kita telusur, keamanan bergerak cepat, ternyata tidak dari Jawa Tengah. Yang seperti ini mesti kita cermati terus-menerus agar daya tahan kita bisa kuat, sosialnya kuat, ekonominya kuat, ideologinya kuat, agar kemudian kita menjadi penteng yang kuat. Jadi kita satu tugas utamanya hari ini secara bersama-sama melawan COVID-19, tetapi penumpang-penumpang nanti akan masuk dengan kepentingan macam-macam. Sekali lagi peran panjangan menjadi penting, doa bersamaan menjadi penting untuk kita lakukan, karena inilah keikhlasan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang ma'esa Allah SWT untuk apa? Untuk memohon ya Allah, ya Tuhan, berikan yang jalan yang terbaik. Corona mengajarkan kita, sekarang kita bisa makan bersama keluarga. Corona mengajarkan kita, sekarang kita bisa cuci tangan. Corona mengajarkan kita, kita mau berbagi kepada tetangga kiri kanan kita. Hari ini polusi di bumi berkurang dan bumi sudah tidak bergetar lebih banyak dibanding sebelumnya. Cerita ini saya sampaikan pada Bapak Ibu, betapa betul-betul Tuhan berikan cobaan kepada kita yang tidak ringan. Mari kita percepat perginya Corona ini, di mana kita semua harus menjadi tentaranya, di garda terdepan dengan senjata yang sangat sederhana itu. Saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu semuanya agar ini bisa berjalan dengan baik dan kita dari pemerintah sedang menyiapkan agar kita menjaga juga ya sosialnya, ya ekonominya, menyiapkan masa depan kita yang pasti hari ini semua akan turun. Ekonomi turun, mungkin posisi rumah tangganya yang selama ini hidupnya cukup juga akan turun dan nanti akan ada banyak yang harus kita bagikan, kita curahkan. Hanya keikhlasan dari panjenengan semua yang kita butuhkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridui upaya kita semua. Maturnuun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.